Kita mulai informasi pertama, Mersa seluruh area bangunan dan gudang di pabrik pembuatan aluminium foil di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ludes terbakar. Kabupaten api merambat dengan cepat hingga nyaris menjalar ke permukiman warga. Api baru bisa dipadamkan, 3 jam kemudian usai menerjunkan puluhan unit mobil damkar. Video amatir warga merekam detik-detik saat kebakaran melanda sebuah pabrik pembuatan aluminium foil di desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat pagi. Kebaran api membumbung tinggi disertai asap hitam pekat sempat membuat vanik warga di sekitaran pabrik. Banyaknya bahan mudah terbakar seperti material kayu membuat api cepat merambat dan menghanguskan seluruh area bangunan dalam pabrik. Kencangnya tiupan angin membuat api merembet cepat dan nyaris menyambar area permukiman warga. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga dan menghindari potensi kebakaran. Ia jam setengah 6-an itu ada yang manggil di rumah, kayak, ma, ma, ini kebakaran belakang rumah. Terus keluar emang apinya udah langsung gede tuh, mas, gede-gede banget. Soalnya ini kan sekitar rumah warga juga kan, pabriknya ada mepet banget ke tembok-tembok warga. Warga juga langsung pada evakuasi barang-barang sih. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian, usai puluhan truk damkar gabungan dikerahkan ke lokasi. Proses memadaman sempat terhambat akibat luas area yang terbakar mencapai setengah hektare serta minimnya sumber air di sekitar lokasi. Kita untuk titik sumber airnya Pak ya, sumber airnya karena disini aja titik airnya sudah tidak ada, di jarang. Jadi kita minta-minta ke pabrik Pak yang punya hidran dan kolam air Pak. Karena disini juga kita kendalanya karena ada ruang padat penduduk, jadi mobil kita tidak dapat masuk ke dalam. Meskipun menelan korban jiwa namun bangunan pabrik hangus rawan amruk menimpa rumah warga. Warga diimbau untuk waspada dan tidak mendekat ke area lokasi kebakaran pabrik untuk menghindari potensi amruknya bangunan pasca kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, Ainews, melaporkan.